Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketika Anies berkeliling, para pengunjung malah tetap asyik ngobrol dengan temannya yang lain Para pramu saji juga terlihat masih mengantar beberapa makanan dan minuman Bahkan terdengar juga ada suara terbah-bah ketika Anies datang Beberapa yang lainnya juga terus menyantap hidangan sambil diiringi alunan musik Mereka juga terlihat duduk berdekatan satu sama lain Memang ada meja yang diberi tanda silang tanda dilarang duduk tapi banyak juga meja yang terlihat penuh Melihat hal ini, Anies lantas memanggil pengelola kafe tersebut Ia mempertanyakan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di kafe itu Mana protokolnya? Tahu enggak aturannya? Tanya Anies kepada pengelola dalam video yang dikutip Jumat, tanggal 4 September tahun 2020 Tahu peat jawab pria itu Anies kembali mencecar pengelola itu yang mengaku sudah mengetahui protokol Ia menyebut kebijakan yang ia buat itu tidak diterapkan di kafe tersebut Ia lantas memberikan peringatan kepada pria itu dan memintanya menutup kafe Mantan mendikbud ini juga menyinggung soal keselamatan nyawa warga jika protokol diabaikan Kenapa dilanggar? Ini bukan soal melanggar peraturan, ini soal nyawa Anda tutup sekarang dan jangan diulangi, tuturnya, mendengar perintahnya itu Seorang wanita menggunakan pengeras suara langsung meminta agar pengunjung segera pulang Selamat malam untuk para customer yang hadir pada malam ini Mohon maaf untuk malam ini tebalik kopi sudah tutup Jadi, dipersilahkan untuk meninggalkan tebalik kopi Kata wanita itu, usai memberikan pengumuman, Anies menghampiri wanita itu Ia menyatakan jika ingin membuka lagi kafe-nya Maka protokol kesehatan yang sudah diatur harus diterapkan kalau mau buka lagi Dijalankan protokolnya, kurangi 50% Pungkasnya, akibat kejadian ini Pengelola tebalik kopi dikenakan denda sebesar 10 juta rupiah Selain itu dilakukan juga penutupan sementara waktu Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati